Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk mempermudah dalam memahami pola kalimat Mari kita simak contoh berikut Yang pertama Dalam menyatakan suatu kegiatan, kita juga dapat menyisipkan keterangan waktu Maka dari itu, mari kita mengetahui terlebih dahulu keterangan waktu yang dapat digunakan Yaitu ada Untuk membuat kalimat yang disertai dengan keterangan waktu Simak pola kalimat berikut ini Diawali oleh keterangan waktu Kemudian Kata benda Atau objek yang akan dibicarakan Partikel O Dan diakhiri oleh kata kerja bentuk mas Sebagai contoh Asa gohang o tabemas Yang berarti Pagi hari saya makan Selanjutnya Hiru terabiyo mimas Siang hari menonton televisi Yoru sukudai o shimasu Malam hari mengerjakan PR Kita juga dapat membuat kalimat tanya Dengan menyisipkan kata Nani Simak pola kalimat yang terdapat di atas Diawali oleh keterangan waktu Kemudian diikuti oleh Naniyo shimasu Untuk menjawab pertanyaan tersebut Kita dapat menjawabnya dengan dua rentetan kegiatan sekaligus Perhatikan pola kalimat di bawah Diawali oleh pernyataan kegiatan pertama Kemudian disambung oleh kata Sorekara Menuju Pernyataan kegiatan kedua Untuk memahami materi lebih lanjut Mari kita simak percakapan berikut ini Pada bab ini kita akan mempelajari waktu kegiatan sehari-hari Sebelum memasuki materi Mari kita mengetahui keterangan waktu yang dapat digunakan Yaitu terdapat Asa Hiro Yoru Selain itu Kita juga dapat menggunakan keterangan waktu Untuk kegiatan yang berulang Yaitu Mainichi Yang berarti Setiap hari Mai asa Setiap pagi Mai bang Setiap malam Untuk membuat kalimat yang menyatakan kegiatan sehari-hari Kita dapat menggunakan pola kalimat berikut Nani nani ni Nani nani mas Ataupun Nani nani goro Nani nani mas Nani yang pertama diisi oleh keterangan waktu Lalu nani yang kedua Oleh kata kerja bentuk mas Penggunaan ni Dipakai apabila waktu dari suatu kegiatan Sudah pasti Sedangkan Penggunaan goro Apabila hanya perkiraan waktu dari suatu kegiatan Bila diterjemahkan menuju bahasa Indonesia Memiliki arti Kira-kira atau sekitar Untuk memahami lebih lanjut Dalam membuat kalimat Dengan keterangan bentuk ni Mari kita simak contoh berikut Selanjutnya Terdapat bentuk Dengan keterangan Waktu goro Kita juga Dapat membuat kalimat tanya Dengan menyiapkan kata NANJI Yang berarti Pukul berapa Ataupun NANJI NI Yang berarti Pada pukul berapa Untuk memahami materi lebih lanjut Mari kita simak percakapan berikut ini Materi yang terakhir Yaitu AISA GOHAN Yang berarti Sarapan Pertama-tama Mari kita terlebih dahulu Mengetahui Keterangan waktu Yang dapat digunakan Pada bab ini Yaitu terdapat ASA GOHAN SARAPAN HIRO GOHAN MAKAN SIANG Dan BANG GOHAN MAKAN MALAM Selanjutnya Mari kita mempelajari Kosa kata yang dapat kita gunakan Pada bab ini Yaitu MAKANAN Atau TABEMONO Kosa kata yang pertama Yaitu GOHAN NASI Kemudian PANG ROTI NIKU DAGING SAKANA IKAN TAMAGO TELUR YASAI Sayur-mayur KUDAMONO BUAH-BUAHAN Dan yang terakhir ada KOMUGI GANDUM Selanjutnya Yaitu Kosa kata minuman Atau Nomimono Terdapat MIZU AIR KOHI KOPI KOCA TEH Dan GYUNYU SUSU Mari kita perhatikan Perubahan bentuk Pada kata kerja Yang pertama Bentuk positif Kata kerja ini Diairi oleh kata MAS Sebagai contoh Simak kalimat di bawahnya Asagohangoh Tabemas Bentuk yang kedua Yaitu Negatif Kata kerja ini Diakhiri oleh MASENG Untuk contoh Mari simak kalimat di bawahnya Asagohangoh Tabemaseng Dan bentuk yang ketiga Yaitu Bentuk Introgatif Kata kerja ini Diakhiri oleh MAS KA Sebagai contoh Simak kalimat di bawahnya Asagohangoh Tabemas KA Untuk membuat Kalimatannya Kita dapat Menyesifkan Kata NANI Perhatikan Pola kalimat di atas Diawali oleh Keterangan waktu Kemudian NANIYO Dan oleh Kata kerja Bentuk Introgatif Atau akhiran Masuka Untuk penerapannya Simak contoh di bawah HIRU NANIYO TABEMASKA Ataupun bisa Ataupun bisa HIRU NANIYO NOMIMASKA Yang berarti Apa yang kamu makan Atau minum Di siang hari Untuk menjawabnya Kita menggunakan Kalimat Positif Yaitu Sebagai contoh Toriniku O TABEMASU Ataupun kita dapat Menjawabnya Dengan kata lain Apabila kita tidak Memakan apapun Yaitu NANIYO TABEMASENG Ataupun NANIYO NOMIMASENG Untuk mengulas Kembali materi Simak percakapan Berikut ini Asa Asa NANIYO Asa Jangan lupa like, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.